Intro 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 Fer Fer Gak apa-apa Ferah Ferah Ferah, sebentar Sebentar, oke Kamu tenangin diri kamu Kita bisa bicara ini baik baik Oke Kita ngobrol di ruangan aku Tadi aku udah coba bicara baik baik Sama mas Faris Tapi apa hasilnya Mas Faris gak percaya kan Malah tadi mas Faris sempet ngerendahin aku Malah mas Faris mikir Kalau aku ngejebak mas Faris Ini kantor aku, banyak karyawan disini Jangan kenceng-kenceng kamu ngomong Oke Aku bener-bener gak ngerasain apapun Aku yakin banget Fer Aku yakin banget Aku dan kamu gak ada apa-apa Fer Oke Gak mungkin Ya itulah mas Makanya kita gak perlu bicara baik baik Dan Kak Rosa emang harus tau Tentang apa yang udah terjadi Ferah, Ferah, kita 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 bisa Kita bisa tanganin ini Oke Masalah ini bisa kita beresin Oke Rosa jangan sampai tau Aku gak mau Perasaan Rosa hancur lagi Ferah Kamu emang mau Ngapain mas Ngapain aku bikin perasaannya Kak Rosa Kalau ujung-ujungnya aku juga yang hancur sendirian Terima kasih Ih apa sih malah ketawa Ya serem ya Aku lucu liat kamu tadi tegang banget tau gak Hampir aja papaku tuh curiga sama kamu Gimana aku gak tegang Papa kamu bahas Leah di depan aku Kalau sampe papa kamu tau Aku masih statusnya suaminya Leah Bisa abis aku tau gak sih Iya oke Sorry Maaf ya Hmm But anyways udah lah Papaku udah pulang Tadi aku juga ngeliat pertemuan kita lancar di dalam Kayak aku percaya deh sama kamu Ternyata kamu bisa dipercaya ya Tapi makasih ya Kamu udah mau nimuin papaku Udah berani diri kamu untuk memasaknya I love you I love you sangat I love you sangat Gitu dong senyum Jangan tegang lu makanya Iya bisa Apa yang sebenarnya terjadi sama Leah sih pak Dokter menjelaskan Awalnya bu Leah sudah membaik Dan akhirnya bu Leah sudah boleh kembali ke sel tahanan bu Tapi tiba-tiba saja Tapi tiba-tiba saja Bul Leah mengalami Histeris Dan susah untuk ditenangkan bu Akhirnya pihak kepolisian membawa bul Leah Untuk dirawat lagi disini bu Apa karena ada terjadi bullying lagi pak Menurut saya seperti itu bu Pak Pak Saya minta tolong ini untuk ditelusuri pak Karena kondisi Leah itu kan lagi hamil Saya takut Jika terus menerus terjadi seperti ini Akan membahayakan kandungannya Kalau sampai terjadi apa-apa sama kandungannya Saya juga akan merasa bersalah pak Baik bu Saya akan terus berhatiin masalah bu Leah Lalu apa sekarang Leah kondisinya bisa dijunggu Bisa bu Mari saya hantar Baik pak Baik pak Lalu selesai kenapa lagi sustar Saat dibawa kesini kondisi pasien Histeris terus menerus bu Dokter sudah memberikan suntikan penenang Supaya kondisi pasien lebih tenang Tapi mengingat kondisi pasien yang sedang mengandung Dosis yang diberikan dokter lebih sedikit bu Makasih sus Iya bu sama-sama Leah Kamu baik-baik aja Yang tenang Biar keadaan kamu cepat pergi kembali Mabuk Bisa bicara sebentar Karena saya baru dapat informasi Bisa bicara di luar Baik pak Sebentar ya Aku mau bicara sebentar sama Robin Sarah Aku mau bicara sebentar sama Robin Sarah Oke Yang mungkin sekarang tenangin diri kamu ingetkan bukan kamu Aku gak mau balik kesana Balik kalau kau harus melahirkan disana Ros Aku mau tolongin aku Aku Sedang berusaha mengusahakan yang terbaik Udah Kamu tenangin diri kamu Oke Jaga kesehatannya Ya Ya Ayo pak Aku yakin rencananya yang aku bikin ini gak akan gagal Mas Faris pasti akan nurutin semua yang aku minta Karena Mas Faris pasti gak mau cerita ini sampai kesebar Apalagi sampai didengar sama Kak Rosa Maaf ya Mas Faris Aku terpaksa ngelibatin kamu dalam masalah ini Karena aku harus cari ayah yang bisa bertanggung jawab Buat anak yang ada dalam kandungan aku sekarang Perasa aku sendiri terlanjur nyaman Mas sama kamu Aku gak suka kalau kamu berhubungan lagi sama Kak Rosa Dan jarang merhatiin aku Aku yakin banget aku gak pernah ngelakuin sesuatu yang di luar batas sama Vera Tapi kenapa bisa begini situasinya Vera gak boleh ngomong sama Rosa soal ini Aku gak mau ngancurin perasaan Rosa buat kedua kalinya Apalagi selama ini aku udah janji aku mau nebus semua kesalahan aku sama Rosa Tapi kenapa begini Apa jadinya kalau sampai Vera ngomong ke Rosa Kalau dia lagi hamil dan nuduh aku jadi ayah dari anak yang lagi dia kandung Aku gak boleh jatuh dua kali ke lubang yang sama Apalagi sampai bikin Rosa kecewa untuk kedua kalinya Astagfirullah Vera Fer 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 Gak apa-apa Fer kamu gak apa-apa Ferah Ini adik saya mas kecelakaan Oh iya Bisa bantu saya gak Boleh mas Mas tolong mas Mas hati-hati Kepala 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 Tolong bukain mobil saya Masukin Masukin Oh iya Makasih banyak ya pak Bu ya Rumah sakit paling nekat dimana ya Kalau dari sini RS Polri pak 200 meter dari sini Oh disana ya Iya Saya langsung bawa ke rumah sakit Makasih banyak ya Salah-salah pak Jadi proses BAP Lia udah selesai pak Dan Kepolisian akan segera menyerahkan kekejaksaan Iya bu Proses BAP sudah selesai Dan sebentar lagi Polisi akan menyerahkan ke pihak kejaksaan Itu artinya Bu Rosa harus segera negosiasi dengan keluarga Pak Alek Ini jalan terakhir untuk membantu Bu Lia Meskipun negosiasi itu tidak sepenuhnya Bisa membebaskan hukuman buat Bu Lia Tapi setidaknya Dengan cara damai dengan keluarga Bisa mengurangi hukuman buat Bu Lia Kamu harus bertahan Fer Rosa pasti sedih banget Ibu juga pasti akan sedih kalau lihat kondisi kamu kayak gini Kamu harus sembuh Fer Dimana ini ya Bapak silahkan menunggu di luar Pasien akan langsung diberi tindakan oleh dokter Baik suster Saya mohon Tolong adik saya Saya gak mau dikenakan apa-apa Ya Tim dokter pasti akan melakukan yang terbaik Permisi pak Terima kasih Selama ini Aku udah anggap kamu sebagai adik aku sendiri Fer Aku juga gak pengen kalau ada sesuatu hal buruk yang menimpa kamu Ibu Ibu Maaf ya Ibu susul kamu kesini karena Ibu juga gak kasih tau ke kamu Ibu tau dari mana kalau aku disini Ibu tadi mampir ke cafe Terus pegawai di cafe bilang bahwa kamu udah pergi dari siang Ibu Maaf Bu Aku belum ngabarin Ibu soal ini Maaf Ibu banyak kepikiran kamu aja sih Kan kemarin Ibu telepon soal Ferah Kamu bilang kamu akan pulang Tapi kan kamu gak jadi pulang Ibu pikir kamu pasti lagi ngurusin dia Tadi ayah ya Ternyata benar kamu disini Sekarang kamu lebih banyak menghabiskan waktu untuk liah Daripada Ibu sama Ferah Bu Aku gak mau Ibu juga salah paham kayak gitu Bu Aku minta maaf aku belum ngasih tau Ibu Tapi Keadaannya Itu kan aku sendiri juga bingung aku harus gimana Bukan aku gak mementingkan Ibu dan Ferah Kondisi liah sangat memprihatinkan Bu Enggak Enggak saya tak mau ngomotin sia-sia Jadi Bukan aku bergadar dia Tepat Ansum Tepat 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 Terima kasih.